Intro Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Jawa Barat beserta jajarannya mengecek jalur mudik dan sarana-prasarana pendukung yang mengalami kerusakan. Ada pun yang menjadi sasaran pengecekan Dinas Perhubungan diantaranya Terminal Cideres, Jembatan Penghubung Cirebon Bandung yang merupakan jalan nasional, jalan arteri, serta beberapa terminal di Kabupaten Majalengka. Selain itu petugas juga menemukan rambu-rambu lalu lintas yang mati di depan SMP Negeri 3 Majalengka, serta jembatan penghubung Cirebon Bandung yang jebol dan ditambal dengan plat besi. Selain Terminal Cideres dan Jalan Arteri, untuk wilayah utara, Terminal Raja Galuh, Maja dan Cikijing juga tak luput dari pemeriksaan Dinas Perhubungan terkait ketersediaan musolah, WC, res area dan ruangan untuk ibu menyusui. Dinas Perhubungan pun telah menyiapkan 130 rambu, 10 rambu pendahulu penunjuk jalan, dan 52 RPPJ portable untuk dipasang di terminal-terminal, tempat pariwisata, dan kantor-kantor. Ya secara umum ya hampir 90% baik, ya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ada yang belum selesai, ada yang sudah selesai tadi diupayakan tapi H-10 ini semuanya sudah selesai. Yang belum selesai semuanya kita tunda, harus dilapihkan, jalannya dilapihkan. Tadi kita sudah lihat, kita ada jalur utara, jalur timur, barat ya, barat, utara, timur, sekarang kita ke selatan. Itu kita lihat nanti untuk alternatif penempatan RPPJ portable. Portable, kemudian kemarin juga perlengkapan sudah kita lengkapi, PLJU sudah kita lengkapi, ada penambahan tahun ini 78 tambah 36. Berarti segitulah ya, hasilnya segitu. Dari Banca Lengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!